Laptop Laptop adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Penggunanya bisa melipat laptop sepanjang engsel untuk dibawa. Laptop diciptakan terutama untuk alasan ini. Bagian komputer diperkecil dengan ukuran yang lebih kecil sehingga hal ini bisa terjadi. Laptop pertama kali ditemukan pada tahun 1979 oleh British designer Bill Mockwright. Pada tahun 1982, dua perancang komputer dari Microsoft, Kazuhiko, Nishi, dan Bill Gates memulai diskusi mereka mengenai komputer jinjing baru. Hal utama mengenai komputer adalah teknologi LCD baru. Setahun kemudian, perusahaan itu meluncurkan model TRS-80100 yang merupakan komputer yang terlihat sangat mirip dengan komputer yang kita kenal sekarang. Perkembangan komputer berlanjut dengan berbagai upgrade dan penambahan fungsi tambah. Laptop mempunyai banyak kelebihan seperti orang bisa membawa mereka kemana saja, ke kantor atau rumah. Mereka bisa digunakan di tempat yang lebih kecil daripada komputer biasa. Pada saat yang bersamaan, komputer jinjing mempunyai beberapa poin negatif seperti harganya tinggi. Pencurian komputer menjadi lebih mudah. Sementara digunakan di mobil, itu bisa menyebabkan kecelakaan mobil. Mereka lebih mudah rusak daripada komputer desktop. Sampai jumpa di video selanjutnya.